Kalau ditemukan bukti yang luar biasa bahwa telah terjadi pembantaian itu makin menegaskan bahwa soal ini harus betul-betul diselesaikan sampai sejelas-jelasnya dan siapa yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum karena kita negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat irhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren ini keren caras kali ini masih tetap breaking news soal penembakan atau hilangnya nyawa 6 Laskar FPI Front Pembela Islam Kali ini ada perkembangan yang menarik dari Komisi Nasional Hak Azazi Manusia atau Komnas HAM sebagaimana dilansir oleh detik news ya Komnas HAM kantongi informasi detail soal penembakan 6 pengikut HRS atau Habib Rizik Sihab Kita lihat ya dan kita baca ya Jakarta Komnas HAM membentuk tim untuk mengusut kasus penembakan 6 pengikut Habib Rizik Sihab HRS di Jalan Tol Jakarta Cikampek Komnas HAM mulai bergerak mengumpulkan informasi terkait peristiwa itu sejak kemarin Kami dari semalam kemarin sudah meminta keterangan dari pihak-pihak dan menelusuri TKP kata Komisioner Komnas HAM Hoirul Anam saat dihubungi selasa 8 Desember 2020 ia mengaku mendapatkan sejumlah informasi lebih detail dari kasus tersebut namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut soal temuan Komnas HAM itu ya tentu tidak boleh disiarkan sebelum resmi tapi jangan lama-lama juga agar tidak muncul ketidakpastian ya informasi lebih detail kami dapatkan namun mohon maaf belum bisa dibagikan kami masih mendalami semua informasi sebutnya ya tidak boleh fast food ya harus informasi yang matang Hoirul Anam mengatakan pihaknya juga akan meminta keterangan dari FBI dan Paul Damitrujaya selain itu ia berharap masyarakat ikut membantu memberikan informasi untuk pengusutan kasus penembakan itu kami berharap masyarakat jika memiliki info akan sangat membantu pengungkapan peristiwa ini tuturnya ya sepanjang masyarakat itu dilindungi ya LPSK sudah menawarkan tapi sejauh mana masyarakat tahu dengan LPSK ya lembaga perlindungan saksi dan korban karena sebagaimana investigasi koran tempo terhadap orang-orang di sekitar res area kilometer 50 tersebut rata-rata hampir semua mereka menolak hanya dua orang saja yang mau memberikan keterangan nah salah satu keterangan itu mengatakan bahwa enam orang dari minibus itu masih dalam keadaan hidup ketika disuruh keluar dari minibus ya begitu seperti diketahui enam pengikut Habib Rizik itu tewas tertembak oleh polisi di jalan tol Jakarta Cikampeh Komnas HAM membentuk tim guna mendalami kasus enam pengikut Habib Rizik tewas ditembak itu Komnas HAM RI melalui pemantauan dan penyelidikan telah membuat tim pemantauan dan penyelidikan saat ini sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik tulis Komnas HAM di akun Twitter mereka seperti dilihat Senin 7-12 sudah kita bahas ya Komnas HAM berharap kerjasama dari semua pihak terkait enam pengikut Habib Rizik tewas ditembak Komnas HAM juga mengaku menyampaikan hal ini ke polisi seperti diketahui berdasarkan penjelasan polisi enam dari sepuluh pengikut Habib Rizik tewas ditembak di tol Jakarta Cikampeh kemarin pagi Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan jajarannya terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur karena pengikut Habib Rizik melakukan perlawanan sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampeh km 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat jelas Fadil di Polda Metro Jaya Jakarta Senin 7.12 ini flashback ya Kapolda Metro Jaya menyebut pelaku penyerangan menggunakan senjata api Fadil menyebut pelaku sudah menembakkan senjata sebanyak 3 kali senjata-senjata yang dipakai penyerang itu juga ditunjukkan di depan wartawan yang meliput Polri juga mempersilahkan jika Komnas HAM RI ingin membentuk tim khusus untuk mendalami 6 pengikut Habib Rizik Sihab HRS yang tewas ditembak saat bentrokan dengan polisi di tol Jakarta Cikampeh Japek Polri menganggap hal tersebut sebagai sebuah bentuk pengawasan eksternal ya nggak apa-apa itu bentuk pengawasan eksternal kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brikjen Awi Setiono di Mabes Polri Jalan Tru Nojoyo Jakarta Selatan Selasa 8 Desember 2020 Awi menuturkan Polri siap membantu menyediakan data yang dibutuhkan Komnas HAM Awi menyampaikan Polri juga akan bersikap transparan terkait 6 anggota Laskar FPI yang tewas ditembak Penjelasan FPI Sementara berdasarkan kronologi dari FPI 6 pengikut Habib Rizik berada dalam mobil Chevrolet warna hijau metalik bernomor polisi B2152TBN mencoba menjauhkan mobil penguntit dari mobil yang ditumpangi Habib Rizik 6 pengikut tersebut kemudian diserang, diculik dan menjadi korban pembantayan Ketika itu salah seorang Laskar yang berada di mobil Avanza yang tengah beristirahat di km 57 terus berkomunikasi dengan Sufian alias Bang Ambon Laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B2152TBN Telepon ketika itu terus tersambung Informasi dari Laskar yang berada di mobil Chevrolet melalui sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet B2152TBN dikepung Sufian alias Bang Ambon mengatakan Tembak sini, tembak mengisarkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya dan setelah itu terdengar suara rintihan Laskar yang kesakitan seperti tertembak Ya, sahabat era sekalian rasanya ya makin jelas informasi-informasi ini sebenarnya kalau kita mau jujur ya mau sedikit rasional informasinya itu informasi yang bisa dan mudah ditelusuri sesungguhnya asal ada keterbukaan dari tentu saja aparat ya kalau dari FPI berangkali bagi Komnas HAM jauh lebih mudah karena tentu dalam konteks ini FPI akan jauh lebih welcome karena mereka adalah korban ya secara teoritis biasanya korban jauh lebih mudah terbuka untuk mengungkapkan ketimbang mereka yang bukan korban itu sudah hukum alam nah, dalam konteks ini ya tentu kalau kita balik walaupun misalnya polisi berusaha meyakinkan bahwa mereka diserang 4 orang lain yang kabur itu akan dicari juga itu bisa mereka lakukan karena mereka adalah otoritas yang memiliki kewenangan tapi masalah sesungguhnya bukan 4 orang yang kabur masalah yang sesungguhnya adalah 6 orang yang tewas itu buat apa mengurus 4 orang yang kabur sementara statement tentang penyerangan itu sendiri masih meragukan justru yang harus dibuat terang adalah mengapa 6 orang ini meninggal benarkah mereka menyerang petugas beberapa informasi dari lapangan sebagaimana disampaikan investigasi tempu dan mungkin juga komnasan sebenarnya kan sudah hampir menunjukkan titik terang tidak ada tembak menembak di jalan tol tersebut dengan nalar yang sederhana misalnya kalau ada kejadian tembak menembak serang menyerang pepet memepet maka itu akan mengganggu pengguna jalan tol mengingat tol Jakarta Cikampek itu adalah tol yang sangat ramai 24 jam disana jadi tidak ada yang namanya tol Jakarta Cikampek itu sepi mau jam berapapun selalu ramai ya mungkin intensitasnya agak berkurang setelah covid-19 tapi di awal-awal masa covid sekarang aktivitas sudah hampir seperti semula jadi sangat aneh kalau ada kejadian tembak menembak ada yang tewas di tempat misalnya tidak memunculkan kepanikan di antara pengguna jalan tol itu sederhana sekali sebenarnya tapi sekali lagi mudah-mudahan aparat penegak hukum tidak membelokkan masalah ini menjadi masalah kaburnya 4 orang tersebut tapi masalah ini adalah masalah hilangnya nyawa 6 warga negara Republik Indonesia seorang anak yang dicintai mungkin juga seorang suami dan mereka bukan pelaku tindak kejahatan jadi sama daerah sekalian mudah-mudahan apa yang sudah dikantongi Komnas HAM ini membuat terang peristiwa dan siapapun yang bersalah harus dibawa ke pengadilan bring the justice tapi tidak hanya sampai disitu saja ini harus menjadi sebuah pembelajaran dan juga langkah-langkah reformatif kalau seandainya tidak ada prosedur yang ditaati dalam bentrok atau dalam insiden tersebut apalagi kalau ditemukan bukti yang luar biasa bahwa telah terjadi pembantaian itu makin menegaskan bahwa soal ini harus betul-betul diselesaikan sampai sejelas-jelasnya dan siapa yang bertanggung jawab harus diproses secara hukum karena kita negara hukum mudah-mudahan sekali lagi Presiden Jokowi tergerak untuk menggerakkan kekuasaannya dalam mengungkap tuntas masalah ini jangan karena Habib Rizik dan pengikutnya bukan pro dalam pemerintahan Presiden Jokowi sehingga Presiden Jokowi tidak pay attention terhadap hilangnya nyawa warga negara padahal secara konstitusional siapapun yang menjadi warga negara berhak atas perlindungan dari penguasa dan penguasa menjalankan kewajiban yang tentu akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat terhadap perlindungan tersebut sempat era sekalian kita tunggu apa yang didapatkan Komnas HAM nantinya yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu ditipu dibaperin dicecar di uber pula di channel karena channel ini dan channelnya mengancam memeras dan membunyi jangan lupa subscribe like comment and share ciao sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax